Oke teman-teman, jadi disini gue mau bahas sesuatu yang mungkin mengherankan kalian Gue pun kaget tiba-tiba tuh ada item baru di Ranggame Yang jadi hadiah Ranggame juga Tapi tuh dibukanya tuh masih sangat-sangat-sangat-sangat-sangat-sangat lama sekali Ya di tahun 2023 ini ada namanya adalah Bloom in Black Atau Kurohana Ya Bloom in Black tuh Kurohana Bunga hitam ya Mekar hitam Apapun itulah ya pokoknya Disini tuh keliatan kretnya adalah kret Kurohana Ya kret Kurohana Mungkin buat berapa kalian tuh masih belum tau Kurohana tuh sebenernya apa Sebenernya emang gak ada penjelasan yang pasti mengenai Kurohana itu apa di CODM Cuma Kurohana itu mungkin bisa dibilang mirip-mirip seperti Atlas Corporation Kalau Atlas itu kan kayak perusahaan fiksi Yang itu dibuat di CODM dan juga di COD Advanced Warfare Nah Kurohana ini Gua ngeliat beberapa forum sih Bentar lu Salah layout gua Gua ngeliat beberapa forum itu Mereka bilang Kenapa gambar gua kecil Segini Mereka tuh bilang Kurohana itu adalah Desainer yang ngebuat beberapa senjata Tapi gua rasa desainernya juga desainer fiksi sih Jadi bukan desainer yang bener-bener ada gitu ya di real world Atau mungkin ini sebuah nama alias aja Kayak misalkan gua nama alias gua kan Roshio gitu Sedangkan ini buat di CODM nama desainernya Nama aliasnya adalah Kurohana Oke sebelum kita bahas missionnya Yang mungkin kalian udah tau Gua pengen ngeliatin beberapa skin yang Termasuk Kurohana disini Banyak banget Nah yang pertama itu ada di punggungnya si Mantare ini Ya kebetulan Mantarenya gua gak punya Jadi gua gak bisa ngasih ke kalian juga gitu Katanya sih punggungnya Mantare ini ada tulisan Kurohana Di punggungnya Abis itu Ada juga di senjata M4 LMG Salamander M4 LMG Legend Nih disini nih Kurohana Gimana sih kalo bisa digeser sih Oh gini Kurohana di bagian ini ya Di bagian ini temen-temen ya Di bagian ini ya Ada tulisan Kurohana Sebentar Ini kenapa sih ada background lautnya Ya Kurohana disini Selain itu ada juga Satu item yang gua punya disini Nih Mungkin ngeliatin lebih gampang disini ya Karena di gambarnya lebih gede dan Gambarnya juga gak pixelate temen-temen ya Kebetulan kalo misalkan lu liat di Nih 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 Keliatan gak sih Nih Disini Ini tulisannya Kurohana nih Kurohana Tapi gak keliatan ya bentar Coba gua chat di in-game ya Oke Nah ini keliatan bro Kurohana ya Tulisannya Kurohana Kurohana Jadi Kurohana tuh bikin ini Bahkan tulisan Jepangnya tuh juga ada gitu Tulisan Jepangnya di bawahnya Kurohana Kurohana tuh ngedesain skin SM10 Automaton Kemungkinan sih skin Automaton semuanya punya Kurohana Coba kita ganti Satu skin lagi Ada juga Jadi si Kurohana ini Dia pasti lucky drawnya ada 2 Sama HG40 HG40 Automaton juga Nih Gaswat bro Belum download modelnya bro Nah kalo yang ini Dia gak ada tulisan Kurohana Di belakangnya Tapi tadi Gua kayak gak tulisan yang sebelah kiri Korpore Korpora Korpora Oke Korpora 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 artinya adalah Kemungkinan besar Corporation ya Ini muka gua kecil banget gak sih Iya Muka gua kecil banget tuh Di video ini lu bakal lihat Muka gua yang berubah-ubah sih Ya Korpore Korpore Corporation Ya oke Sedangkan di HG40 ini Cuma ada logo dari si Kurohana Yaitu yang berbentuk Ya berbentuk huruf kanji mungkin ya Kurohana Disini Dan sebenernya Udah banyak yang dibikin sama Kurohana Tadi ada Mantare kan Di jaketnya Mantare Terus juga ada di senjata-senjata Yang udah gua latin ke kalian juga Sama ada satu lagi di karakter legendary Yaitu di karakter legendary Elias Elias Nah cuma kalau Elias ini Oke Di dadanya lu bisa lihat temen-temen ya Ada logonya Kurohana Di depannya Sedangkan di Bagian lainnya Tidak terlihat Tapi kalau kalian mau share senjata ini nih ya Eh senjata ini lagi Karakter ini mau kalian share Dia tulisannya Kurohana nih Kurohana Di bagian sharenya Gitu Jadi si Elias ini Dia adalah Bagian dari Kurohana juga Dan kalau lihat keterangan di Kurohana Ini dia While working under Atlas Corporation Elias has discovered a patient and natural talent for Iya iya mbak Iya mbak Jadi ketika bekerja di Atlas Corporation Si Elias ini Dia menemukan patient Dan juga natural talent dia sebagai engineering Dan di tengah pekerjaannya itu Dia sangat ingin Mengejar atau Apa ya pokoknya Push eager Iger tuh pengen banget lah Pengen banget untuk Bener-bener mengejar Kemampuannya lagi Dan menggunakan skillnya Untuk Accomplish their mission Accomplish the mission Menyelesaikan misinya Iya Ya Allah Gue tau artinya cuma Buat ngejelasinnya agak susah Gitu lah kira-kira ya Jadi si Alias Alias Jadi si Alias ini Dia bekerja di Atlas Dan dia Menggunakan seragam Kurohana Oke Jadi disini Gue bisa Sedikit menyimpulkan ya Kalau Kurohana itu Dan Atlas Corporation Itu erat banget hubungannya Kemungkinan ya Beberapa Pakaian Yang digunakan oleh Atlas Corporation Dan juga beberapa senjatanya Itu dibuat oleh Kurohana Gitu Dan Kurohana Kemungkinan besar Itu juga nama Corporation Jadi ada dua Dua Perkiraan lah Menurut gue Antara si Kurohana Ini desainer Ataupun dia Korporasi Fiksi Yang juga ada CODM Dan dia berhubungan Dengan Atlas Corporation Gitu Oke itu buat Kurohananya Dan buat missionnya sendiri Lo bisa lihat disini Ini ada dokumen Yang harus lo Kerjain Di season 1 Ada beberapa Dokumen Yang harus lo lihat juga Pokoknya intinya sih Sebenernya main rank Doang gitu kan Main rank Main rank Main rank Dan gue rasa semua Main rank Main rank Main rank Atau mungkin nanti Depannya ada Kayak lo harus rank apa Rank apa Ada penjelasannya lagi Temen-temen Tiap kali ngerjain missionnya Ini kalian dapetin Si bunga-bunga ini Nih ya Bunga-bunga ini Nah lo kalau lo legendary Temen-temen ya Lo legendary Sekali Lo dapetin 1 Oh BR juga lo temen-temen Legend BR Nah kalau lo legend Yang petir-petir Lo dapetinnya 2 Nah kalau lo legend BR Dapet 1 Kalau lo legend BR yang Petir-petir Dapet 2 Kalau lo cek Di tanda tanya Yang ada di kretnya juga Ini isinya cuma Kurohana weapon crate Unlock in season 6 2023 Cuma gitu doang isinya Ya kita gak bisa Ngeliat lagi sih Dalemnya kira-kira apa Kira-kira apa gitu Cuma tadi Ada beberapa gambaran Dari item-item Yang gue liatin ke kalian Gitu Kurohana pernah bikin ini Bikin ini Bikin ini Jadi kemungkinan Dalem kotaknya ini Ya ada item epic Ataupun item legend Ya berdoa aja Sebenernya legend sih Karena Dapetin ini menurut gue Ini cukup susah Lo harus effort banget Dan kalau lo pengen Dapetin paling gak Sebulan Atau se-season Empat medal Lo harus BR legend MP legend Biar dapetin 2 Dari masing-masing modenya Tapi disini Kalau gue liat Buat dapetin bunganya sendiri ya Bunga hitamnya Lo harus Ngerjain rank MP Gitu Ya rank BR Gue gak tau bisa atau enggak Si kalian Terus di kolom komen aja Bisa atau enggak Buat ngerjain di BR Ya kira-kira itu aja Temen-temen ya Video mengenai Kurohana Semoga Kurohana ini Udah jelas Buat kalian Dan berdoa aja Semoga hadiahnya menarik Tidak mengecewakan kita semua Yang mungkin udah nunggu lama-lama Dikasih di bulan Januari Bisa dibukanya di bulan Juni Kenapa ya Kenapa gak Dibuka di season 2 gitu ya Season 6 bro Lama banget season 6 Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.